Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya ya teman-teman semua di teknisi indesok gimana kabar kalian semua baik-baik aja toh yee kabar ee penak zamanku hehehe Oke kali ini dapat kasus Nokia Nokia 1280 blank putih ya ya blank putih ayo kita kita simak bareng-bareng kita belajar bareng-bareng gimana cara penanganannya cekidot iya kita lanjutkan lagi teman-teman semua Oke kita buka ya HPnya eh mungkin teman-teman banyak yang berbanyak ya ini teknis indesoni servisannya HPnya jadul-jadul semua Nokia yang mobil-jadul ya ya gimana teman-teman dapet soalnya kayak gini deh setiap hari ada servisannya Nokia Nokia kalau nggak HP Cina gitu ya kadang-kadang flashin ya di desa lah teman-teman dimalumi ya Oke itu sedikit cerita aja ya ya di sini karena rame keberan saya waktu servis ini teman-teman pas malam takdiran ya malam takdiran korban ya jadi pas-pas besok juga mau nyate Insya Allah hehehe ini termijasnya teman-teman ya ini teman-teman kita buka ini ya kita buka kenapa saya bikin tutorial ini selalu panjang karena saya pingin teman-teman juga bisa mengikuti jadi enggak langsung secara cepat langsung sejajat tapi nanti nggak bisa dipahami gitu ya ini pelan-pelan ya teman-teman dikasih vlog ya kasih vlog solder buat kita lepas LCD tadi kita coba ganti LCD karena yang tadi kan layarnya putih ya biasanya hanya ganti LCD udah selesai nah itu kita lepas tadi teman-teman bisa lepas pakai blower bisa tapi lebih praktisnya langsung ke solder aja ya tapi dikasih vlog ya supaya cepet nganter panas jadi supaya kita cepet lepas ya pin LCD itu ya kita ambil dulu LCD nya yang baru kita pasangkan ya ya beginilah teman-teman saya itu juga masih belajar ya semoga teman-teman juga mau belajar kita bareng-bareng belajar ya ya ini LCD yang baru jangan lupa kasih vlog terus disolder lagi ya supaya nanti perekatan penyolderan ke kaki pin LCD itu lengket selengket lengketnya hehehe ya artinya itu biar nggak cepet copot ya teman-teman ini untuk LCD yang model baru kan sekarang modelnya begini kasih timah gitu ya kalau LCD yang ori yang original itu enggak model begini teman-teman dia harus dipotong baru nanti ditekuk ya lain kali saya bikinkan tutorialnya gimana cara pasang LCD yang ori ya beda caranya ya kita coba solder lagi ya solder kaki-kakinya sampai-sampai ya lengket semuanya temen-temen jadi satu mebur gitu ya itu udah kuat kita coba nyalain Oh rupa-rupanya masih blank putih ini temen-temen ini berarti LCD nya enggak tak apa-apa ya ganti yang baru tetap LCD berarti ada jalur di pin LCD itu yang putus jadi kaki-kaki pin LCD itu biasanya langsung ke jalurnya itu ke kapasitor ya Oke nanti kita cek dulu mana yang putus kita cek satu-satu temen-temen ya kita cek ya teman-teman kita cek kaki-kaki pinnya ini ada yang ground ground ini maksudnya itu dia nyentuh ke negatif ya kita ceknya itu itu yang merah itu positif ya pakai multi tester yang hitam negatif kita coba cek satu-satu pinnya ada yang konslet apa enggak rupanya yang pin nomor lima ini yang enggak ada gambatannya enggak ada tegangan juga ya kita coba yang pin nomor lima ini kita mau jemper ya nanti kita jemper langsung pin nomor lima ini sering sekali terjadi putus ini kurang terang ya saya kasih terang dulu ya saya kasih Zoom ya ini satu dua tiga empat lima ya lima itu ya Nah itu di jemper jemper itu disambungkan pada kawat ya kawat lima yang kuning tuh ke sini ya kapasitor jalurnya itu jalur ke kapasitor putus jadi tidak memunculkan gambar ya Nah kita bikin jempernya dulu kita ambil kawat lima nya dulu dioles-oles dulu supaya nanti gampang lengketnya ya Hai jemper 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 dari kapasitor tadi tuh yang lima tadi ke pin-pin yang ke nomor lima kalau dari arah kanan tuh urutan kelima gitu nah jadi ini untuk ngecek secara cepet aja ya langsung ditaruh atasnya aja nanti kalau perhapiannya teman-teman bisa lewatkan di lubang gitu supaya ini sering terjadi ya antara kaki lima sama enam gambar itu pin kaki lima enam terus 10 sama 11 ya itu yang sering terjadi blank putih tapi seringnya kaki lima nah ini saya zoom dulu nah ini kaki lima ini ya di jemper pakai kawat kawat jemperan kawat kuning itu yaitu benang jemperan ya ke kapasitor ini diingat ya diingat ya teman-teman kalau blank putih itu aja jadi kalau kita belajar-baca teori itu banyak sekali mana pusing langsung saja ke prakteknya kita nyalain ya Alhamdulillah udah muncul dia penampakannya ya kita masukkan SIM Aduh kok terang banget toh ini orang ketok kok koncok-koncok buka beraketok ini teman-temannya agak tak gelebin dikit supaya kelihatan ada Iya ini masukkan SIM ini lah penampakannya udah kelihatan ya jadi itu teman-teman triknya kalau blank putih ya di jemper aja dari pin 5 pin lc5 ke kapasitor ya temen bisa cari kemanya di video jalur-jalur pin itu ke kapasitor itu ya sekian Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai